Sejak kecil, Tony telah mempelajari berbagai macam ilmu gaib, warisan dari kakek dan neneknya. Dari ilmu tingkatan pemula sampai tingkatan terakhir, semua dikuasai Tony. Dia menjadikan dirinya manusia yang tak tertamping. Di antara lima bersaudara laki semua, saya anak nomor dua yang memiliki hari keleran setupai. Sabtu paling itu peton Jawa, peton paling tinggi, peton keramat. Karena itulah saya dipilih. Nah, kebetulan waktu itu saya juga sakit juga kejadian waktu itu dianiaya guru SD. Nah, sama kakek saya, saya disembuhkan. Tapi ada syarat perjanjian, saya harus jadi muridnya dia. Menjadi anak angkatnya dia langsung untuk menjadi pewaris ilmu terakhir. Karena kakek nenek biut saya mengalami susah mati kalau itu tidak diperlukan. Untuk mengalahkan rasa takut itu, saya ditunjukkan kesaktian dia dulu. Waktu pertama kali ditunjukkan, ilmu menghilang dulu sama ilmu pindah tempat. Pada waktu di rumahnya, di depan mata, tek, udah ada di belakang. Begitu saya lihat belakang, hilang, udah di depannya lagi. Nah, setelah itu saya cari, tek, udah ada di luar rumah. Di situ saya lihat, kagum. Wah, hebat juga ini. Wah, kalau punya ilmu kayak gini, enak juga ini. Nah, akhirnya saya tanpa apa. Di situ saya punya keyakinan. Kalau saya sama kakek saya, kakek saya pasti tidak akan mencelakai saya. Ketertarikannya untuk mempelajari ilmu gaib, membuat Tony harus melewati beberapa ujian. Harus melewati ritual-ritualnya itu, mau tidak mau harus belajar. Jadi pada waktu saya belajar ilmu itu, lihat setan udah biasa. Karena temannya setan. Berbagai ritual telah dilaluinya. Sang kakek pun akhirnya mewariskan sebuah ilmu kepada Tony. Pertama itu saya belajar ilmu kaji tapak kayu. Jadi ilmu mengambang di atas air. Jadi tidak bisa tenggelam di air. Tahap dasar untuk mengelajari ilmu, untuk menyatu dengan alam. Lulus dan tidaknya belajar ilmu berikutnya harus pertama itu dulu. Keseimbangan antara tubuh jiwa dan roh, menyakunya manusia dengan alam itu. Ya ditunjukin aja, dia bisa jalan deg-deg-deg-deg-deg-deg. Kalau saya lihat, akhirnya saya lakuin. Tapi salah satu tentu dibawa ke perbukitan, atau di gunung itu selalu pasti. Ketujuh hari poso mutih, kita harus jalan terus, jadi gak boleh makan dengan tangan. Mulut gini, itu pun harus hanya daun-daun aja. Setelah itu baru baca mantra-nya, selama tiga hari, itu harus mengucapin mantra. Setelah itu istirahat sebentar, mengucapin mantra lagi. Istirahat mengucapin mantra lagi, sampai tiga hari, itu pati geni. tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh lihat unsur cahaya. Setelah itu, baru dipraktekin ilmunya. Pemprastekan yang di depan guru saya, suruh baca mantra, tetap pindah. Jadi pikiran saya ingin ke sana, langsung pindah. Tidak hanya kakeknya yang mewariskan ilmu gaib tersebut, neneknya pun siap untuk mewariskan ilmu hitam tingkat tinggi. Saya belajar ilmu hitam dari nenek. Membunuh jarak jauh. Ada ritual-ritual juga. Jadi ritual darah itu binatang dikorbankan. Waktu itu saya beritahu, kalau tidak ingin melukai diri sendiri, harus membunuh orang. Saya gak mau. Lebih baik saya melukai diri sendiri. Kau harus membunuh orang sebagai korban. Saya tidak bisa membunuh orang, Nek. Kalau begitu kamu harus menghormankan darah kamu. Darah saya curahkan. Kayak di sini ada luka. Darah saya tersembahkan. Ini melengkapi itu pasang susu. Itu untuk kebal senjata. Waktu itu saya masih ingat itu jarum emas sama tembaga. Saya nenek saya ngomong kamu harus makan. Saya lihat, gimana cara makannya. Tapi nenek saya ngomong, kamu lihat gitu. Nah, sejak kecil kan saya punya sugesti. Saya yakin guru saya tidak nyelakain saya. Penggoro Amin sampai sini rasa sakit sekali. Tiba-tiba itu seperti jarum itu berjalan. Srep, 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 srep. Seperti apa yang ditunjukkan ke guru saya itu. Kamu telah menguasai ilmu saset tingkat tinggi, Joko. Dengan ilmu kesektian yang dimiliki oleh Tony, ia mampu membuat orang-orang datang kepadanya guna meminta pertolongan. Terima kasih. Apa kainnya orang? Iya. Sekarang saya akan mengerjakannya. Punya boneka ini. Supaya orang itu sakitnya pindah-pindah. Kayak boneka gini, begini kan. Itu benda dibacai nantra, set kirim. Petas kena kepala-kepalanya pening gitu. Terus buat orang itu sekarat gitu, mati, tidak hidup, tidak. Itu sering. Buat sesuai order aja. Saya tidak suka ilmu lakuin semua. Tapi saya punya petas. Tidak berbeda. Saya hanya buat restrih mati aja udah. Tony terus memperdalam ilmu-ilmunya. Bahkan telah mencapai ilmu tingkat akhir. Kekuatannya itu kalau memukul orang jarak 50 km. Itu mati langsung. Dan itu ilmu sampai tingkat tinggi. Ilmu itu punya pantangan tidak boleh menikah. Tidak boleh nyentuh wanita. Nah itu paling berat. Ritualnya paling berat dari semua ritual. Tidak boleh makan, tidak boleh minum selama tujuh hari, tujuh malam. Untuk menguasai ilmu itu butuh berapa banyak. Baru bisa ilmu terakhir itu. Waktu itu ingin menjadi orang nomor satu aja. Saya ingin menjadi orang yang tanpa tanding gitu aja. Saya tuh kehilangan arah tuh waktu guru saya meninggal dunia. Waktu itu saya ingin mencoba kesaktian itu. Tapi saya tidak mau mencoba kesaktian itu ke orang biasa. Nah disitulah saya bertarung cari lawan pergi ke dukun-dukun. Waktu itu saya masih ingat di berbagai macam tempat di Gunung Lawu. Di berbagai tempat di Tanah Jawa ini. Sudah saya kunjungin. Nah saya kalahkan mereka satu persatu dukun-dukun itu. Rasa takut ada. Kenapa ada rasa takut? Kita takut pasti ada orang tahu kelemahan kita. Ini kedua ketakutan akan kutukan yang akan datang. Atas bujukan saudaranya, Tony mengikuti sebuah ibadah. Namun ketika dia berada di sana, Tony merasa tertantang dengan perkataan seorang pembicara. Bagaimana orang Kristen tidak bisa disangkat, tidak bisa dimantrain, tidak bisa dibunuh-bunuh. Saudara-saudara yang terkasih. Bahwa orang Kristen tidak bisa disangkat, tidak bisa dimantrain, dan tidak bisa digunah-gunain. Saya coba, sangkat gilbet, tidak gilbet. Tiba-tiba pendidik gilbet ngomong. Bagi saudara-saudara yang hadir di ruangan ini, yang mempunyai jimat-jimat atau dukun sekalipun, maju ke depan, kami undang ke Alten. Saya datang begini, Pak. Nah, waktu itu saya bingung, Artakol itu apa? Akhirnya tempat adu ilmu. Artakolnya terjidoain. Tujuan saya itu untuk bertarung, bukan untuk didoain. Di situ saya tantang gilbet bertarung. Kamu menantang saya. Ayo kita bertarung. Tunjukkan kesaklian kamu. Gilbet datap saya. Besok pagi saudara datang sini, saya tunggu. Haleluya. Besok pagi aku akan datang ke sini. Saya pulang, satu malam saya susah tidur. Besoknya saya datang jam 8 pagi. Nah, pendeta-pendeta udah nungguin saya, itu pendeta-pendeta. Gilbet? Nah, pendeta gilbet datang. Di situ saya bertarung. Tapi pertarungan saya dengan pendeta gilbet itu bukan jarak jauh. Jarak dekat satu meter muka dengan muka. Ya, mukul bener gini. Bukan alam roh lagi. Ya, Pak Kuton. Ayo kita bertarung. Oke, silahkan. Saya pukul itu mental. Itu malah balik, itu benteng pertahanan saya hancur. Sampai keluar serbu tebaga sama emas dalam tubuh saya. Waktu itu saya mau mutah darah telan lagi. Nah, gilbet waktu itu hanya haleluya, haleluya, haleluya gitu aja sama Pak Saroh gitu. Saya juga bingung, ini pas apa gitu loh. Saya pukul, mental, pukul, mental, pukul, mental terus. Waktu itu, mendekati jam 12 siang, saya ngomong sama gilbet. Ini ilmu terakhir saya. Kalau saya kalah, saya berguru sama kamu. Kalau saya menang, kamu mati. Kalau saya kalah, saya akan berguru sama kamu. Kalau saya menang, kamu mati. Silahkan, Tony. Saya baca mantra terakhir waktu itu Pamangkang Jagad. Sekali pukul 50 km, batu hancur. Saya baca mantra Pamangkang Jagad itu. Saya buka mata. Saya lihat dari tubuhnya pendeta gilbet keluar cahaya terang. Di situ saya grogi. Maju atau tidak. Karena selama dua hari itu ilmunya mental semua. Saya ingat pesan guru saya. Pemendekat, nanti usia 18 tahun, sama melihat suatu cahaya. Ini disebut Nur Cahyo. Tapi saya ambil keputusan macu. Saya pukul gilbet. Lalu saya pukul gilbet, cahaya itu membuat saya terpental. Itu cahaya ini warnanya kuning kemas-emasan sinar pelangi. Cahaya itu membuat saya terpental kira-kira 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan gilas tahun. Selama berbulan-bulan, dia terus didoakan. Hingga satu tahun setelah peristiwa tersebut, sesuatu yang supranatural terjadi. Waktu segmental kalah itu gelap. Waktu tepat setahun itu tahun 93, ada cahaya datang. Masuk kepala saya. Saya sembuh seketika. Dan ada damai yang luar biasa di hati saya. Terdengar suara akulah alfa, akulah omega yang awalnya yang akhir. Akulah raja yang adil dari timur. Aku adalah aku, akulah Yahweh. Akulah Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tiba-tiba cahaya itu berubah jadi Yesus Kristus. Saya tidak bisa lihat wajahnya. Hanya jubahnya. Dan suara itu berkata, Akulah Yesus. Saya ketemu Yesus sendiri. Dan cahaya itu berubah. Suatu sosok, jubah putih, terang beneran. Tapi saya tidak bisa lihat wajahnya. Di situlah saya berubah. San Tuhan Yesus menghilang depan saya. Tiba-tiba saya mau nyoba kesaktian, saya hilang semua sudah. Penglihatan yang ia alami membuat Tony ingin mencari kebenaran. Siapa Yesus sebenarnya? Setelah saya sembuh, Pendeta Gilbert kebetulan ada di Solo. Saya cariin dia, ketemu. Cerita tentang ketemu cahaya ini, dia ngomong Yesus. Sampai kita kebetulan ngomong, kamu harus sekolah Alkitab. Apakah kamu betul-betul bertobat, atau nanti kumat lagi. Di situlah saya sekolah Alkitab. Tiga tahun saya di Inteos, lulus. Nah, di situlah saya percaya Yesus, ngelayani Tuhan sampai sekarang. Proses demi proses ia jalani. Dari seorang dukun yang sakti, Tuhan mengubahkan kehidupannya. Tapi setelah saya lewatin semuanya, hanya satu yang bisa ngalahkan, Yesus Kristus. Dan waktu saya belum bertobat, hidup saya tidak bisa tenang, tidak ada damai. Setelah saya bertobat, hidup saya damai, dan tahu artinya hidup, tujuan saya itu apa, Yesus Kristus. Mau menyelamatkan orang berdosa. Saya tidak nyangka bisa bertobat, karena setelah saya bertobat, saya sadari bahwa ada panggilan Tuhan untuk melayani, supaya saya menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya tidak banyak orang tersesat seperti jalan-jalan hidup ini.